selamat datang di channel bola ribun sebelum video dilanjutkan supaya menekan nolok subscribe supaya teman-teman bisa mengetahui update pula tiap hari di Indonesia maupun internasional pelatih hebat ini dikontrak tiga tahun begini komentar menjualan Luis Mila yang terbukti bukan Luis Mila PSI akhirnya memutuskan untuk mengontrak Shin Taeyong sebagai pelatih tim nasi Indonesia mana pelatih Korea terselatan di Piala Dunia 2012 ini pun kabarnya dikontrak selama tiga tahun oleh PSSI Shin pun mengungkap butuh tiga tahun untuk membangun sepak bola Indonesia menariknya dia memilih tim nasi Indonesia bukan karena uang tetapi dirinya punya ambisi yang sangat besar untuk memajukan sepak bola di tahan air jika saya hanya memikir keuntungan pribadi saya telah menerima tawaran tim Jepang atau Cina karena gajinya menarik tapi saya punya motivasi yang besar untuk membangun sepak bola Indonesia ungkap Shin Taeyong saya bukan hanya untuk memiliki masa kontrak dan saya tidak ingin kontrak dua tahun jujuan saya adalah menunjukkan kemampuan saya dan saya perlu tiga tahun untuk membangun tim yang kuat kata dia usai pelatih sebat ini terhadap tiga tahun ada komentar yang pernah munculkan dari Luis Mila yang terbukti di mana pelatih asal sepan tersebut pernah menyebut tidak ada pelatih yang bisa memberikan garasi atau juara dan kesuksesan bahkan pelatih seperti Barcelona dan PSG jadi dibutuhkan waktu untuk meraih hasil yang maksimal tidak bisa memberikan garasi juara dan kesuksesan bahkan pelatih-pelatih di klub seperti Barcelona PSG dan di Manchester United kata mila seperti ketip dari suara.com apa yang dikatakan oleh Luis Mila ini pun sepertinya sama dengan apa yang diberikan Shin Taeyong maka dari itu dirinya meminta waktu kontrak tiga tahun untuk membangun sepak bola Indonesia ya Mari kita doakan saja agar Shin sukses di Indonesia Bagaimana pendapat para pembaca setiap bola Ribbon khususnya pencipta sepak bola Indonesia mengenai hal ini silahkan berikan pendapat terbaik kalian pada kolom komentar yang ada di bawah ini yang perlu dicantumkan terima kasih selamat menikmati